salam damai kristus sejarah mencatat kelompok muslim lahir dari biara katolik kelompok muslim itu adalah GP Ansor yang adalah salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama yang bergerak di bidang kepemudaan dan kemasyarakatan ini terjadi di aula biara tua katolik kloster San Agustin di Norden Westphalen, Jerman dimana selawat Syahdu berkumandang sesaat sebelum peluncuran awal gerakan pemuda Ansor cabang Jerman kabar ini dikutip dari DW.com dimana diberitakan momen istimewa di dekat kota Buon ini didahului dengan dialog antaragama dengan tema bagaimana praktek kerukunan antaragama warga Indonesia di Jerman sebuah kegiatan yang merupakan kerjasama antara pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Jerman dengan steiler misioner San Agustin, Kementerian Agama Republik Indonesia dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Indonesia sekitar 150 orang hadir dalam acara ini termasuk diantaranya para tokoh komunitas dan organisasi lintas agama diaspora Indonesia di Jerman, Belgia dan Belanda dan para kiai-kiai pengasuh pondok pesantren di Indonesia para banser NU lengkap dengan jaket hijau tuanya tampak menjaga keamanan biara dan kelancaran acara Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Holil Koumas dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Prof. Dr. Phil Sahiron dari Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta menggambarkan tradisi dan kepercayaan di Indonesia telah mendorong warga negara untuk memahami, menggambarkan dan menerjemahkan perbedaan menjadi fakta yang dapat dipahami dan disesuaikan dengan interaksi sosial di antara sesama warga negara namun demikian Indonesia juga memiliki sejarah di mana Indonesia harus bekerja keras untuk mengelola perbedaan, mengatasi konflik dan tekanan untuk memperkuat harmoni dan toleransi kemudian Menteri Agama katakan budaya toleransi di Indonesia juga menjadi fondasi dari demokrasi di Indonesia oleh karenanya penting memperkuat dan menjaga budaya toleransi agar senantiasa terbuka mendorong masyarakat yang pluralistik adalah akar untuk memelihara demokrasi dan memastikan hak asasi manusia dalam pertemuan diskusi ini juga diberi kesempatan dari gereja katolik yaitu Imam Katolik di Jerman, Romo Vincentius Agunawan yang menguraikan tentang semangat gereja dalam menolak kekerasan dan diskriminasi semangat tersebut penting untuk terus dikembangkan oleh semua komunitas umat beragama terlebih sebagai manusia di mana kesadaran sebagai sesama manusia semestinya mampu melahirkan spirit keharmonisan gerakan pemuda Ansor di Jerman mulai terbentuk setahun yang lalu ada materi pendidikan dan pelatihan dasar yang menjadi syarat untuk dilantik dan bertempat di biara katolik kelompok muslim Indonesia di Jerman ini terbentuk mencatat sejarah baru dalam kehidupan beragama bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini silahkan bagikan kepada yang lainnya yang ingin berkomentar dipersilahkan di kolom komentar yang belum subscribe channel ini disubscribe yang ingin memperoleh pemberitahuan video terbaru kami hidupkan lonceng yang belum menonton video kami yang lainnya bisa dicari bagian playlist atau di bagian video dari channel ini terima kasih Tuhan Yesus memberkati terima kasih Tuhan Yesus memberkati